Halo guys, balik lagi di channel gue Hendrix TV Kali ini kita akan coba cari profit di aplikasi peluang Disini kita cari crypto nya Dimulai dari XRP Kita lihat Di repel ya atau repel Jadi kalau trading itu harus bener-bener praktekin dulu tiap hari Biar inget aja di luar kepala Disini marketnya jelek nih Kalau kayak gini emang gak usah lah Kita cari market yang bener-bener real Bagus lah Kita cek lagi Ini bagus guys Cuman disini di Cardano ini sepertinya sudah Kalau kita guys trading ini bagus sih Cuman udah acak-acakan Supportnya emang gak saling menembus Tapi disini udah mulai acak-acakan Udah menembus area supportnya ya Guys tradingnya juga udah ditembus guys Berarti kedepannya dia bakalan Membuat pola baru Tuh ya disini Lihat sendiri ya Dia yang candle berjalan candle merah itu Kalau terus-terusan menembus harga Berarti dia akan langsung ke bawah Yang ini ya Dia akan terus ke bawah Terus Membentuk pola baru Entah itu downtrend Atau sideways Antara dua itu Kita cari lagi deh Soalana Oke Disini di Soalana ini Sama lagi naik Cuman disini udah mulai penurunan nih guys Karena guys trend yang tadi gue bilang itu Udah ditembus Makanya ini dia bakal lanjut ke bawah dulu Tuh Seperti itu Kita cari lagi Oke Kita scroll dari bawah Juga banyak sih Benarnya Oke Gue biasanya lebih suka trading Trading di crypto Yang bener-bener Sering naik aja Maksudnya Marketnya itu bagus guys Nggak acak-acakan Oke Kita coba di pancake Di pancakenya kita trat ya Udah ada di harga tertingginya Di area resisten Jadi kita skip Untuk hal-hal Seperti itu Kita cari lagi Ocean Ocean lagi Don't train Jadi nggak Tadi gue udah cek juga sih Sebenarnya Kita cari lagi Yang bagus Disini nggak ada ya Udah abis kayaknya nih Guys Oke Oke Bell Perpuk YVA Juga bagus itu sih sebenarnya Oke Disini kita akan coba Pake file Kita cek Nah disini Bagus nih ya Oke Kita open by aja Disini dulu Nanti gue jelasin Berapa ya Maren ya Kita lihat dulu deh Oh 46 46 46 Dengan modal 40 ribu aja Oke guys Disini kenapa gue Open posisi By the market File Koin ya Disini pertama Di satu harinya ini Supportnya ini udah sejajar nih Udah saling menyentuh Ya Kalian bisa lihat sendiri Lagi Informasi candle Nya juga Informasi Pelemahan Candle merahnya nih Tiga candle merah Pelemahan Saya lari untuk kebawah Karena sumbunya Lebih panjang di bawah Dibandingkan di atas Kalian bisa lihat Sumbuhnya tuh Berarti ini udah ada Sinyal-sinyal Untuk dia kenaik ke atas Nah itu Dua dukungan itu Udah lengkap ya Dari supportnya Udah kesentuh Yang pertama Dan yang kedua Dari Area Informasi Candle Sinyal-sinyal Sinyal juga Meskipun Disini Ini marketnya Down trend guys Termasuk Down trend Tapi kita Pake gunain Teknik Scalping Tuh Lihat teknik scalping Tuh ini down trend guys Jadi disini Kalian harus hati-hati Gak bisa kayak Dibiarin terus-menerus Karena gue yakin Ini marketnya ini Sangat-sangat berbahaya Kalau kita open posisi Di down trend Tapi gak masalah Karena kita akan Memanfaatkan Beberapa Teknik scalping Kita nih Jadi ketika Nanti dia naik sebentar Sampai sini ya Gak usah Sampai menyentuh Garis trend line Kita bisa open Posisi jual Yang penting Kalian tau Cara memanfaatkan Open posisi Saat market Lagi penurunan Atau down trend Disini marketnya Emang lagi turun Untungnya disini Ada support-support Serta disini Nginjakin Area Sinyal kenaikan Atau support Satu minggunya jelek Jadi jangan ya Satu minggu Satu bulan Itu jelek Itu penurunan Jangan open posisi Jadi maksimal aja Satu hari ya Jadi kalau kalian Beberapa itungan jam Kalian udah profit Yaudah Kalian langsung jual aja Gak usah Terlalu banyak-banyak Jadi disini Jadi kalau kalian Mau belajar Trading Mau belajar Ada yang gak paham Kalian bisa DM aja IG gue Atau langsung di kolom komentar video Atau bisa gabung ke grup gue Yaitu Hendry GVD Nanti Pokoknya linknya gue kirim Kalau kalian DM IG gue Oke Kita lanjut nanti Pas dia udah profit aja Oke guys Kita cek ya Lanjut lagi Kita trading Waktu itu Di crypto Kita liat Di aset Disini Oh ya Kita trading di file coin Ternyata kita udah profit ya Dengan modalnya 46.000 Totalnya sama Untungnya menjadi 46.800an lebih Hampir 47.000 Tapi kita cek dulu Coin crypto market ya Ini Apakah dia ke atas Oke Bener ya Dia ke atas Tapi disini Ngebentuk supportnya Oke Kita jual aja dulu Nanti gue ceritain Kita jual Kita dapet profit tipis-tipis Lumayan ya Gue seneng banget Kalau trading di aplikasi peluang Gak tau kenapa V nya gak terlalu besar Dibandingkan yang lain Oke disini Alasan kenapa Gue pilih jual Sebenernya masih Biasi bisa Untuk dia Open posisi ke atas Tapi kalau kita Garisin trend line ini Ledeh Ini tuh Resistennya gak saling menembus Jadi masih penurunan ya Makanya berbahaya Oke Kita Garis trend line lagi Oke Supportnya ini sejajar ya guys Nah Yang berarti Disini nanti Akan ada Nah Kalau udah ketemu titik Seperti ini guys Hati-hati guys Biasanya marketnya Bakal ngebentuk Sideways Semakin ngerucut dia Menyentuh Gris trend line Dia semakin Disini nanti Sideways Biasanya gitu Pola marketnya Seperti itu ya guys Nah Disini apalagi Supportnya Sinyalan kenaikannya Gak terlalu kuat Di channel hijau ini Berjalan Makanya lagi berjalan Seperti ini Gue suka open posisi Guys Aduh lagi pilat Sorry guys Nah disini Kemarin gue open posisi Disini karena Apa tuh namanya Supportnya ini Udah sejajar Udah kesentuh Makanya gue open posisi Buy Dan kenapa Gue masih berani Open posisi Buy Karena Biasanya Nah meskipun Dia nanti marketnya Mau ke bawah Atau sideways Minimal Ketika menyentuh Candle Support-support Yang kuat Seperti ini Dia akan muncul Candle hijau Nah meskipun Gak terlalu kuat Tapi seperti ini Nih ya Teman-teman Gak terlalu kuat Tapi benar ya Dia muncul Candle hijau Nah gak tau Sampai berapa lama Tapi kalau dilihat Dari sini Candle hijaunya Ini kan sangat lemah Ada kemungkinan Gak akan terlalu Naik tinggi Jadi kalian harus Hati-hati juga Disitu Lihat Makanya gue lebih Pilih ngejual Daripada gue Diemin terus Apalagi Gue udah untung Guys Daripada kita Diemin Ternyata Gak sampai Ke atas gini Rugi kita kan Kita udah profit Jadi kalau Kialin trading itu Emang benar-benar Harus paham Menjualin Cara jual Bukan hanya Cara belinya sih Cara jual juga Contoh seperti ini Yang tadi Nah ini udah gue Garis tin trenan sih Jadi disini gue Gak akan open posisi lagi Karena emang Disini marketnya Bakalan Berubah Jadi kalau kalian Mau open posisi Kalian bisa cari Market crypto yang lain Gak usah disitu dulu Nanti dulu tunggu Marketnya itu Kembali menjadi Normal Atau Uptrend Kenaikan lagi Oke Jadi kalau kalian Mau belajar Masih ada belum paham Ada yang mau belajar Kalian bisa langsung Demi gig gue Atau gabung grup Gratis gue Kita sama-sama risikusi kok Sama-sama belajar Dari nol Ya kan Biar sama-sama Profit konsisten Oke Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Di next video